Kapan waktu terbaik untuk mengekspresikan kasih sayangmu kepada orang tuamu? Sekarang! Kapan waktu terbaik untuk mengekspresikan cintamu kepada pasanganmu? Sekarang! Kapan waktu terbaik untuk mengekspresikan cintamu untuk anak-anakmu? Sekarang! Kapan waktu terbaik untuk mengekspresikan kasihmu kepada musuh-musuhmu? Sekarang! Bukan waktu nanti dia sudah tabrak mobil baru sudah datang Tidak boleh begitu Hidup ini singkat dan kasih itu abadi Maka hidup yang singkat ini digunakan untuk belajar mengasihi Sehingga waktu masuk di dalam kekekalan saudara tidak kaget lagi Nah tidak semua kita sampai di sana Saya belajar luar biasa ini Tidak gampang, saya tahu ini tidak gampang Tapi cara Tuhan menguji kasih sayang saudara Dengan menempatkan orang-orang atau mengizinkan situasi Yang akan menguji kesabaran saudara Menguji sukacita saudara Menguji pikiran saudara Menguji perhatian saudara Masih ingat apa itu kasih? No matter what I say, what I believe, and what I do I am bankrupt without love Hidup saya tanpa kasih hidup yang bangkrut Artinya apa? Tanpa kasih hidupmu tidak akan pernah menemukan makna Tidak ada faedahnya saudara rutin melayani Membuat mujizat sana-sini Bikin keajaiban menyembuhkan orang Pinter bahasa malaikat Bahasa roh, bahasa manusia Saudara mungkin punya iman bisa memindahkan gunung Saudara bahkan sangking baiknya Mengorbankan dirinya jadi martir Tapi kalau motivasi di balik itu bukan kasih I am bankrupt without love Karena apa? Pada ujungnya Yang akan menyentuh hati Tuhan adalah Waktu kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus Dan apa itu pikiran dan perasaan Kristus? Hidup di dalam kasih Maka saudara perintah Tuhan Yesus Bukti nyata Bukti nyata bahwa engkau adalah murid Yesus Bukan hafal alkitab Bukan seminggu tujuh kali masuk gereja Bukan saudara melayani Bukan bukti bahwa Anda sudah menjadi milik Yesus Atau murid Yesus Adalah hidupmu dijiwai oleh kasih Ini yang bagian paling sulit Karena apa? Karena untuk saudara lulus Dengan pembentukan kasih hidup Sudara akan dipertemukan dengan empat jenis orang ini Empat jenis orang ini akan dikirim oleh Tuhan dalam hidup saudara Kemana pun saudara pergi Saudara akan ketemu sampai saudara lulus Ada empat D Ingat baik-baik ya Tulis empat D D yang pertama Difficult people Kemana pun saudara pergi Saudara akan dipertemuan dengan orang sulit Orang yang sulit dalam hidup saudara Pernah ketemu dengan orang yang sulit? Orang sulit biasanya mempersulit hidup saudara Karena dia sendiri sulit dengan hidupnya Pernah ketemu dengan orang yang sulit? Sulit diatur Sulit dikasih nasihat Sulit dinasihati Sulit diajar Pernah ketemu dengan orang macam begini? Orang sulit itu mungkin dalam bahasa kerennya Dua blek Orang yang dua blek Rai gedek Semua bilang rai gedek Udah diajar Udah di Apa Tuntun Masih belum berubah Udah Barangkali dibaptis enam kali Hidupnya masih begitu aja Ya kan Sulit untuk dikasih tahu Sulit dinasihati Saudara pernah ketemu dengan orang begitu? Tuhan mengirimkan orang itu di hidup Anda Supaya Anda berlatih apa? Sabar Mungkin ada diantara saudara yang lagi nonton Dapat suami orang sulit Atau dapat istri orang yang sulit Ya kan Kasih tahu berkali-kali enggak berubah Kasih perhatian berkali-kali enggak bisa menangkap perhatian Difficult people Saudara akan ketemu dengan orang yang difficult Orang yang sulit Mungkin Kalau saya bisa kasih tahu Salah satu hakim yang sulit dikasih tahu Simpson Sudah dikasih tahu Dikasih tahu Masih balik lagi Masih balik lagi Masih balik lagi Dan akhirnya hidupnya berujung dengan tidak baik Ia mengakhiri hidup dengan sangat tidak baik Karena dia adalah orang sulit Yang biasanya mempersulit kehidupan saudara Karena ketemu dengan orang sulit yang akhirnya sudah jadi sulit Sulit Suka ngutang contohnya Sudah dikasih tahu Jangan ngutang Jangan besar pasak daripada tiang Tidak mendengar Sudah dikasih peringatan Sudah bahkan dikasih hukuman Masih balik lagi Namanya orang sulit Mau diapakan Yang kedua D yang kedua Saudara akan ketemu dengan orang ini Kalau orang sulit tadi Menguji kesabaran Kalau yang kedua D yang kedua adalah demanding Orang yang demand Selalu menuntut sesuatu Terima kasih telah menonton